Intro Wisatawan Mancanegara mulai berdatangan di sambut kesenian dan budaya khas Mandalika Lombok. Gelaran World Superbike atau WSBK Mandalika 2023 hari pertama berjalan sukses pada hari pertama dan kedua. Padahal sebelumnya BMKG memprediksi akan turun hujan. Saat belapan motor dunia yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika itu. Di sirkuit Mandalika saat hari pertama dan kedua cuaca cerah tidak turun hujan. Sehingga para pembalap WSBK dapat memacu motornya untuk mencatatkan waktu tercepat dan raih podium. Pagi ini sirkuit Mandalika terpantau cuacanya juga cerah sedikit berawan. Kita bisa melihat dari postingan Instagram milik Instagram Aruba.it. Dengan menggunakan bahasa Indonesia mereka menuliskan, Selamat pagi sobat. Hashtag Aruba Racing siap untuk menyaksikan balapan kedua hari ini. Yuk semangat yuk sambil menambahkan stiker semangat. Di area sirkuit Mandalika juga terlihat beberapa wisatawan Mancanegara mulai berdatangan untuk menyaksikan gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika pada hari ini. Terlihat juga fans dari Toprak Resgat Lioglu berlalu lalang di sekitaran Pedok Mandalika sambil membawa bendera kebangsaan Toprak Resgat Lioglu. Di salah-salah kedatangan para penonton dan wisatawan Mancanegara, mereka disuguhkan dengan kesenian budaya asli Lombok di panggung belakang Pedok Sirkuit Mandalika. Terlihat juga ada seorang ibu-ibu duduk sambil bertenun, menggunakan alat tenun di tengah ramainya wisatawan yang ingin menonton gelaran WSBK Mandalika. Mungkin semua ini bertujuan untuk mengenalkan kesenian dan budaya asli Indonesia, terutama Lombok, kewisatawan Mancanegara. Sesi warm-up telah dimulai, get penukaran tiket juga telah dibuka. Terlihat penonton juga mulai memadati get penukaran tiket. Penonton dari luar negeri maupun dalam negeri juga terlihat sedang dicek oleh petugas agar tidak membawa barang-barang berbahaya saat menuju sirkuit Mandalika. Antusiasme penonton WSBK Mandalika hari ini memang luar biasa. Sejak pagi sudah mulai berdatangan ke sirkuit Mandalika. Gelaran WSBK 2023 terus berlanjut hingga hari ini. Para pembalap akan menjalani sejumlah agenda yakni sesi pemanasan, sesi Super Bowl Race hingga Race 2. Untuk update terkini tentang WSBK Mandalika, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!